dalam hidup yang udah kamu jalani selama ini di proses pendewasan kamu pasti udah banyak hal yang udah kamu lewati kan udah banyak pengalaman-pengalaman yang dimana itu semua udah kamu lalui dengan baik dan di kehidupan dewasa kamu ini pengalaman apa sih yang udah kamu lewati dan dari pengalaman itu kamu jadikan motivasi kamu jadikan pembelajaran bahwasannya pengalaman yang buruk itu bukan sesuatu hal yang nantinya tuh akan berimpek buruk untuk diri kamu justru dari pengalaman yang buruk itu bisa kita jadi kemotivasi bahwasannya segala hal sesuatu yang pernah terjadi baik itu buruk sekalipun itu bukan dijadikan sebuah acuan kalau kamu tuh gak bisa menjadi seseorang yang seperti yang kamu harapkan yang kamu inginkan kamu bukan seseorang yang kurang beruntung daripada orang lain enggak kok justru dari pengalaman-pengalaman yang udah kamu lalui dengan begitu baik itulah yang menjadi pegangan buat kamu supaya nantinya ketika kamu merasakan sesuatu hal yang teramat buruk lagi kamu udah belajar dari pengalaman sebelumnya yang dimana pengalaman adalah guru terbaik di masa depan kita gak akan pernah tahu yang namanya jatuh kalau kita gak pernah ngerasain yang namanya kalah jadi ya kalau misalnya kita lagi kalah gak apa-apa suatu saat nanti kita pasti bisa menang kok ibaratnya seperti itu jadi ya kalau misalnya kamu lagi jatuh kamu gak akan ngerasain yang namanya bahagia kalau misalnya kamu gak jatuh terlebih dahulu dan jatuh adalah pengalaman yang bisa kamu jadikan pembelajaran bahwasannya ketika kamu terjatuh bukan berarti kamu gak bisa bangkit lagi kamu bisa kok jadi kamu juga menganggap bahwa kamu yang terlalu banyak pengalaman yang buruk kamu gak bisa jadi seperti apa yang kamu mau semua bisa kok kalau udah kendatnya kita kan gak bisa mendebak takdir kita tuh akan seperti apa dan bagaimana hi semuanya halo kita ketemu lagi malam ini gimana malam ini emm malam ini apa yang sedang kamu pikirkan hal apa yang lagi mengganggu banget pikiran kamu atau ada sesuatu hal yang emang itu bikin kamu tuh jatuh banget bikin kamu tuh hancur banget dan bikin kamu kehilangan arah dan semangat ada ada hal yang bikin kamu gak enak gak kenapa malam ini lagi banyak pikiran ya lagi overthinking banget gak hmm ya iya sih ya pasti ya setiap manusia pasti mempunyai pikiran yang dimana setiap hari ini tuh pasti banyak banget hal-hal yang dipikirkan setiap malamnya tuh ingin seharusnya dipergunakan untuk istirahat justru malah buat begadang terus mikirin hal-hal yang dimana ya hal itu belum seharusnya terjadi tapi seolah-olah kamu mikirin itu ya yang dimana hal itu akan terjadi contohnya kayak apa kak contohnya kayak masa depan mungkin ketika kamu merasa hidup kamu tuh buruk kamu yang setiap hari itu selalu merasa down selalu terjatuh kamu selalu merasa gak percaya diri sama takdir kamu sendiri pasti kamu selalu memikinkan masa depan aku nanti gimana ya aku gak mungkin jadi orang sukses aku gak mungkin bisa seperti mereka-mereka di luar sana dan aku juga gak bisa menjadi seseorang yang berguna dibandingkan orang-orang seusia aku di luar sana intinya ya ketika malam hari tiba pasti pikiran-pikiran jelek itu selalu muncul iya enggak ayo ngaku iya sih ya namanya fisik udah capek ditambah pikiran yang semakin hari itu semakin banyak semakin berat otomatis ya semua itu akan terasa kok berat banget ya hidup ini jatuh bangun dalam hidup juga itu udah menjadi sesuatu hal yang wajar karena dunia itu gak selalu berjalan lurus dunia itu gak selalu tentang kesuksesan keberhasilan dan kebahagiaan aja layaknya jalan jalan pasti mempunyai apa tikungan kan ada tikungan dan ada juga yang jalanan yang cukup terjal ya ibaratnya seperti itu dunia ini kita gak akan pernah bisa menebak apakah apakah suatu saat nanti kita akan bisa mencapai planning-planning yang udah kita inginkan yang udah kita plan sedari lama dan mungkin emang semua hal yang kamu inginkan itu mungkin emang belum terwujud saat ini tapi kamu juga gak boleh ya namanya itu kayak ya kamu nyerah sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu mau ibaratnya kamu menyerah sebelum berperang sebelum berjuang ya it's okay aku tau mungkin emang kamu udah sejauh ini tuh udah cukup berjuang untuk diri kamu sendiri tapi yang namanya hidup kita gak akan pernah bisa berhenti berjuang kita gak akan pernah ya namanya menyerah di tengah jalan kita gak akan bisa karena hidup ini tuh terus berputar dunia ini tuh terus berputar dan kalaupun emang dunia lagi jahat sama kamu lagi membuat kamu selalu merasa down lagi-lagi menjatuhkan kamu membuat kamu gak bahagia membuat kamu terluka dan harus kembali menangis lagi mengeluh lagi it's okay gak apa-apa ya memang dalam hidup tuh kita akan selalu merasakan baik itu hal buruk maupun hal menyenangkan dan ketika lagi ngerasa down banget tuh pasti pikiran tuh kayak udah mikirnya tuh kemana-mana ya gak sih jadi ngerasa kayak kok seperti ini banget kayak gini terus kapan berubahnya ya pasti setiap orang tuh menginginkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya setiap orang pasti pengen yang namanya tuh punya kehidupan yang layak yang penuh dengan kebahagiaan jalannya dipermudah gak ada halangan untuk meraih kesuksesan tapi dibalik semua itu ya itulah dunia itu kita gak akan pernah tahu kehidupannya tuh akan terjadi apa pada diri kita entah mungkin emang di masa depan nanti aku bisa lebih bahagia dan bisa mewujudkan semua planning yang udah aku rencanakan atau mungkin emang aku belum bisa mewujudkan itu semua ya balik lagi kata-kata sebagaimana saya bisa apa sih selain berdoa niat sungguh-sungguh dan kerja keras kita cuma bisa ngelakuin itu kita gak bisa berkendak apa-apa kita gak bisa melakukan apa-apa selainnya itu tadi karena jalan kita juga udah ditentukan sama Tuhan mau alurnya ke B ya ke B alurnya ke C ya ke C atau alurnya tetap di belakang A ya A kita gak akan bisa tahu Den kalau aku boleh tanya pengalaman apa sih yang udah kamu rasakan selama ini baik itu pengalaman buruk atau pengalaman yang menyenangkan buat kamu ya mungkin gimana ya konteksnya mungkin kalau pengalaman itu emang gak semua tuh tentang hal buruk aja ya tapi kebanyakan mungkin dari pengalaman itu pengalaman yang dimana kamu merasa ke pengalaman yang buruk atau kurang baik ibaratnya dan pengalaman apa sih yang selamanya udah kamu lalui hal apa yang menurut kamu tuh menjadi hal terberat dalam hidup kamu dan itu akan selalu kamu kenang akan selalu kamu ingat kayak oh kamu pernah jatuh sebelumnya kamu pernah seperti ini kamu pernah seperti itu oh ternyata dibalik pengalaman yang udah terjadi dalam diri aku tuh ternyata impactnya tuh ini ya ternyata dari pengalaman itu bisa aku jadi kemotivasi bahwasannya ya gak ada yang buruk kok dalam hidup ini karena ya sesuatu hal yang buruk itu dapat kita jadikan sebuah pengalaman pembelajaran dan motivasi untuk diri sendiri supaya bisa menjadi seseorang ya lebih baik lagi banyak pengalaman udah terjadi dalam hidup di kehidupan dewasa ini banyak hal yang udah kita lawati entah itu pengalaman akan kegagalan jatuh bangun dalam kehidupan dan yang penting gagal dan jatuh itu emang udah menjadi satu paket ya menjadi hal yang emang itu pasti akan terjadi dalam diri manusia kamu pernah mikir gak kalau setiap orang tuh pasti pernah loh atau akan pernah merasakan hal tersebut jadi perjalanan hidup setiap manusia tuh gak selalu mulus aja mungkin kalau misalkan kamu berpikiran kayak oh jadi dia enak banget ya perjalanan langsung mulus gitu kamu jangan suka iriakan kehidupan orang lain kamu jangan suka memandang orang itu lebih dari diri kamu karena sejujurnya ya mungkin menurut pandangan pandangan kamu dan pandangan bagi sebagian orang ya memang orang lain lebih mengungguli dari kamu baik dari segi materi pendidikan atau apapun itu apapun itu ia lebih mengungguli daripada kamu tapi dibalik itu semua dia gak tahu rasanya berjuang mati-matian untuk kebahagiaan diri sendiri itu seperti apa justru aku gak lebih selalu sama orang-orang yang dimana dia mau berjuang dari awal dia mau membuktikan kepada dunia walaupun dunia jahat dia bisa melakukannya terbaik dia bisa menjadikan dirinya tuh menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya dari pengalaman-pengalaman yang udah terjadi dalam dirinya karena hal-hal tersebut tuh dapat membuat dirinya tuh oh ternyata ini ya usaha dan effort yang selama ini udah kita berikan udah kita lakukan bukan berarti orang-orang yang jalan yang mulus tuh aku gak menghargai kita harus menghargai semuanya kok cuman kamu jangan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain mungkin orang-orang luar sana itu lebih beruntung daripada kamu tapi bukan berarti kamu bukan seseorang yang gak beruntung mungkin emang saat ini kamu adalah seseorang yang kurang beruntung tapi kan kamu gak akan tau kedepannya apakah takdir akan berpihak ke kamu dengan merubah takdir kamu atau justru tidak seperti yang aku bilang di podcast sebelumnya mau takdir kamu seperti apa kalau emang takdirnya tuh akan selalu seperti ini kita harus lebih banyak bersyukur lagi lebih banyak bersabar dan menerima dengan ikhlas setiap manusia tuh gak ada yang buruk kok mungkin ia menganggap dirinya buruk itu ada penilaian pribadinya ataupun orang-orang yang melihatnya tapi sejatinya kamu tetap yang terbaik kamu tetap manusia yang paling terbaik dan hebat sampai seterusnya jangan terlalu dengerin penilaian orang jangan terlalu masukin ke hati omongan orang lain mau orang lain berkata ABCD mau orang lain bilang kamu kurang ini kurang itu kamu yang banyak keburukannya yaudah gak apa-apa mereka kan cuma bisa ngeliat covernya kamu aja mereka gak tau dibalik cover itu ada seseorang yang begitu hebat dan kuat ia gak pernah nyerah ia gak pernah lelah berhenti berjuang walaupun dunia selalu jahat kepadanya namun ia bisa membuktikan bahwasannya ya walaupun dunia jahat ia masih bisa tetap tersenyum ia masih bisa memberikan senyuman kepada semua orang dan kebahagiaan untuk kepada semua orang walaupun ketika malam hari tiba hatinya selalu menangis hatinya selalu merasakan lelah lelah yang berkepanjangan walaupun istirahat sudah ia lakukan me time sudah ia lakukan tapi hati kecilnya gak bisa dibohong mungkin kalau boleh jujur ia lelah dengan keadaannya ia lelah dengan kehidupannya dan ia lelah dengan semuanya capek ya capek tapi dibalik rasa capeknya ia gak pernah ia namanya mengeluh terus terus mengeluh walaupun keadaannya emang ya seperti ini ia yang selalu menyembunyikan semuanya dari orang lain ia yang selalu terlihat bahagia dan ceria padahal ketika sedang sendirian semua itu hilang ia kembali menjadi seseorang yang pendiam dan gak bisa bercerita apa-apa selain yang dirasa ya hanya rasa capek aja ia yang masih bisa bangkit setelah jatuh berkali-kali ia yang masih bisa bertahan walaupun dunia selalu aja jahat kepadanya walaupun keadaan yang selalu memaksanya untuk terus menyerah tapi ia selalu tetap kuat ia bisa bertahan dan ia bisa membuktikan bahwasanya walaupun keadaannya itu semakin lama semakin memburuk ia gak pernah yang namanya merepotkan orang lain merepotkan untuk sekedar didengarkan dan dengertiin ia mampu bisa bertahan walaupun pada akhirnya ya yang ia sukai yaitu memendam semuanya seorang diri kamu tahu dia siapa dia adalah seseorang yang hebat seseorang yang mampu bertahan sampai hari ini dia adalah diri kamu kamu kalau kamu bilang diri kamu tuh gak cukup baik kalau kamu rasa kamu adalah orang yang kurang beruntung kamu lihat deh orang-orang yang berasa enak ada gak yang lebih kurang beruntung dari kamu ada ada gak orang yang di bawah kamu ada semua itu balik lagi yaitu gimana cara kita bersyukur akan hidup jadi ya walaupun hidup kamu seperti ini kamu jangan selalu mengeluh dan selalu merasa bahwa hidup kamu selalu kurang kamu gak kurang kok kamu udah lebih dari cukup dan akan selalu lebih dari cukup kamu bisa memberikan kepada dunia bahwasanya ini loh diri kamu diri kamu yang walaupun diterpa berbagai ujian jatuh dan bangun dalam hidup itu kamu masih bisa bertahan dan berdiri di atas kaki kamu sendiri kamu bisa kuat walaupun aku tahu di balik kuatnya kamu pasti kamu pernah merasakan yang menyelelah dan pasti kamu pernah yang namanya tuh kamu pengen nangis sekenceng-kencengnya karena kamu capek sama semuanya jangan lupa berterima kasih sama diri kamu ya terima kasih kalau udah bertahan sampai hari ini kamu hebat dan akan selalu hebat hari ini esok dan seterusnya kamu tetap yang terbaik untuk diri kamu sendiri ketika kamu lagi ngerasa ini hidup kamu lagi banyak banget jatuhnya banyak banget daunnya dan banyak rintangan yang harus kamu lalui kamu jangan pernah merasa kalau diri kamu tuh gak mampu untuk melewatinya kamu harus yakin sama diri kamu sendiri bahwasannya dibalik ujian yang begitu hebat kamu bisa melalunya dengan baik jangan pernah berpikir untuk menyerah karena ini semua belum berakhir ini adalah salah satu ujian buat kamu supaya kamu bisa menjadi manusia lebih kuat lagi bisa lebih muatkan mental kamu lagi dan setidaknya kamu bisa menjadi yang hebat untuk diri kamu sendiri jangan terlalu sibuk menilai baik orang lain sampai kamu lupa menilai baik diri kamu sendiri apa yang orang lakukan apa yang orang lain impikan atau mereka di luar sana itu udah mencapai apa yang mereka inginkan sementara kamu belum gak apa-apa gak perlu dipikirin intinya ya kamu berusaha sebisa kamu dan semampu kamu jalannya kehidupan kamu yang walaupun berat ini kamu tetap harus berjalan karena kamu gak mungkin kan stuck gitu aja kok lagi capek kamu cukup me time kasih waktu untuk diri kamu sendiri dan dari pengalaman-pengalaman udah terjadi dalam hidup kamu kamu cukup jadikan pembelajaran bahwasannya dibalik pengalaman yang udah terjadi dalam diri kamu begitu pengalaman buruk one day suatu saat nanti itu dari pengalaman itu kamu bisa mengerti bahwasannya ya ketika kamu ingin mencapai atau meraih sesuatu itu perlu perjuangan terlebih dahulu itu perlu effort ini mana itu adalah sesuatu kerja keras yang udah kamu lakukan selama ini dan itulah hasil dari kerja keras kamu selama ini jatuh adalah bagian dari pengalaman dan dari pengalaman itu pengalaman yang udah terjadi adalah guru terbaik di masa depan jadi segala hal apapun yang udah terjadi dalam diri kamu gak perlu kamu sesali gak usah kamu ngerasa bahwa kamu seseorang yang kurang beruntung siap manusia udah mau punya keberuntungannya tersendiri gak apa-apa kalau hidup kamu lagi banyak jatuhnya tapi suatu saat nanti apa yang kamu inginkan bisa tercapai dengan kerja keras yang udah kamu lakukan selama ini semangat ya dan semoga hari ini malam ini dan seterusnya bisa menjadi malam-malam yang tenang buat kamu jangan terlalu banyak pikiran ya pikirin juga kesehatan diri kamu gak apa-apa kalau lagi jatuh nanti semangat lagi bangkit lagi dan angkat kepala kamu lagi jangan pernah berhenti berjuang ya jangan pernah menyerah kamu yang hebat udah bertahan sampai sejauh ini dan aku juga mau ngingetin satu hal lagi jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya yang tersedia di spotify support aku juga di spotify kalian juga bisa dengerin episode lainnya yang udah aku upload di spotify support aku juga ya dan jangan lupa berikan rating terima kasih sudah mau mendengarkan semoga hari kamu menjadi hari yang baik ya kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya daaah see you selamat menikmati selamat menikmati